Kita tidak skala event, kita memulai ini dari skala labber Ya pokoknya kompes lah apapun Iya, karena apa? Orang mungkin dengan besar terus bisa jadi besar Dari tingkat prosesnya mereka tidak mengalami Kalau kita dari skala labber, hal kecil pun itu sudah langsung kita gali Langsung kita diskusikan saat itu Apalagi sekelas event Dari labber tanya anak-anak ini Kalau ada kesalahan, ada mungkin yang tidak pas Ada beda pendapat, pasti guyonannya nanti pulang makin Ya itu soal apa ya? Mungkin soal perbedaan pendapat ini? Kebetulan yang bertanya ya mendasar ya Mendasar menyangkut ya teknis Nah ada yang seperti itu Ya kan? Karena kan sistem blok ini kalau memang belum kita sosialisasikan secara detail Kadang pemahaman pemain itu masih belum sinkron disitu Karena ya burungku itu kerja secara umum seperti itu kan Tapi kerja yang bagaimana dulu? Ya kan? Tapi sepintas kita misalnya Ya sekilas Ya dapet Ya Yang pasti Makanya kan kemarin saya sudah sampaikan Ya Sistem ini mengacu pada sebuah bobot kualitas Bobot kualitas disini kita kembalikan dulu pada SDM juri yang bertugas Karena di Dewa tetap mengedepankan sebuah kualitas yang ditunjang dengan beberapa acuan yang kita sampaikan Ada durasi, variasi irama lagu mutlak disitu Durasi, volume, gaya Menyangkut karakter jenis burung masing-masing Jadi kalau pertanyaan dari media burungnya seperti itu Mungkin saya bisa memberikan sebuah jawaban Bahwasannya secara teknis dan pengajuan di akhir Burung ini ada pembanding yang lebih layak Bukan berarti dengan bendera 6 itu harus juara Bukan Karena logikanya ada bendera 6 dan 5 Ya 24 oke dengan bendera 4 Kelayakan 4 Nah sekarang kita bendera 4 dalam 1 kelas Bendera 4 itu dari 24 ini ada 10 katakan Ada 10 Ya kita open kan Dari 10 ini kan mesti harus kita saring lagi Tidak mungkin akan kita ambil semua Iya kan Jadi 10 kita saring sesuai dengan kuota kejuaraan berapa yang harus dimaksimalkan Dari situ kita harus mengeliminasi Dengan cara apa mulai dari progres awal juri blok mendapatkan Sama progres akhir juri awal dan akhir mendapatkan tidak Dari tengah sudah tersubsidi dari blok-blok lain Jadi pada saat perbandingan akhir Jadi pada saat perbandingan akhir nanti akan ketemu dari masing-masing blok ini kan tiap juri pasti punya pengajuan Atau paling tidak blok yang terbaik pasti akan beradu dengan blok yang lain Dari sini nanti akan tersortir dengan sendirinya Bertarung dari sisi apa Kembali satu juri yang berbicara Berbicara dalam arti berargumen bahwa juri punya standar mutu yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan Itu satu Kedua secara umum Perputaran dan kondisi situasional burung tidak selalu ngecun sama Iya kan Jadi hal ini kadang yang mendasar yang selalu menjadi salah satu argumen peserta Untuk menjatuhkan EO selaku pengadil di lapangan Padahal realitanya tetap kita ada subsidi pantauan di situ Subsidi pembanding di situ Dari 10 kita eliminasi 4 Otomatis dari bendera 4 yang mendapatkan penuh Kan harus tereliminasi Karena ada pemanding yang lebih baik Bukan jelek Tapi ada pemanding yang lebih baik Terus satu hal yang menarik dari beberapa sesi Saya lihat ketika ada burung kerja misalnya Kalau ternyata Ternyata-ternyata 4 juri itu Ini hanya sama Ketika burung itu pakai 4 jurnanya peringatan buang semua Artinya apa itu Maksudnya gimana? Jadi gak ada bidang pendapat di antara 4 juri Diajuan loh Diajuan gak masuk semua Yang aku kita lihat Oh gak masuk semua Ini akan berarti pemahaman atau juri Sudah mendekati sama Kita yang dicari Oke Oke So mungkin boleh Tapi bukan hanya itu Hari ini terjadi dan real contoh nyata Satu hal Ada pertanyaan 4 juri sama-sama tidak mendapatkan Begitu juga kita balik Semua juri sama-sama mendapatkan Kontras kan memang Tapi apakah ini juga mudah Dalam satu event Dengan nominasi terbuka Satu juri ada beberapa kelas kita yang sama terus Iya kan Akurasinya ini bisa dipertanggungjawabkan Iya kan Terlepas itu burung sedikit Atau banyak Ya Dari persentase bobot pengajuan Itu mendekati sama dan bahkan ada yang sama Karena disitu apa Ada koridor Ada protek Ada pengingat Ada warning bendera Bendera disitu menandakan bahwa burung ini harus dipantau lebih Sedangkan dari sisi kacamata pemain Kalau kita benar-benar safety menikmati ke dalam Kita baru bisa membedakan Sekilas ya mohon maaf mungkin Dari luar heboh Kalau kita sudah menyaksikan Antara pengadil dan peserta Pasti berbeda Karena apa Pengadil jauh lebih bisa mendengarkan Jauh lebih bisa menganalisa Yang pasti akurasinya akan dapat Reportnya bagaimana notulen pribadi masing-masing juri Kita SOPDW diwajibkan disitu Karena apa Ini untuk membuat akurasi penilaian ini akan semakin dapat Apalagi momen-momen kompetisi sangat ketat Seperti tadi Murai kan sangat ketat sekali Tapi dengan protek ada bendera disitu Jadi burung-burung yang benar-benar punya bobot kualitas Akan tersaring dengan sendirinya Kita tidak melihat dari sisi gaya Tapi kita melihat dari sisi bagaimana variasi irama lagu burung ini pada saat berkompetisi Jadi menyangkut pemahaman juri Apakah dulu juga ada proses Dan disini dicatat terus Ayo kita diskusi Apa antara burung A dan B Kamu rimba pilih Yang itu Kamu heri pilih yang itu Menurut jelaskan apa Ada proses semacam itu Sampai kemudian Ini masih ada juri-juri kita Kita tidak skala event Kita memulai ini dari skala laber Ya pokoknya kontes lah apapun Iya Karena apa Orang mungkin dengan besar Terus bisa jadi besar Dari tingkat prosesnya mereka tidak mengalami Kalau kita dari skala laber Hal kecil pun Itu sudah langsung kita gali Langsung kita diskusikan saat itu Apalagi sekelas event Dari laber tanya anak-anak ini Kalau ada kesalahan Ada mungkin yang tidak pas Ada beda mendapat Pasti guyonannya nanti pulang maghrib ini Bapaknya marah Ini dari hal yang kecil Makanya kenapa Kita selalu komitmen dan kontinu Untuk membuat kualitas EDM ini mempunyai standar mutu yang tidak terlalu jauh Ada kesenjangan dan pemahaman ini juga hampir merata Ini kan yang susah ya Ini yang benar-benar susah Makanya kenapa Di satu sisi kita dengan banyak Buka tempat itu juga oke Bagus Dari sisi branding nama mungkin akan cepat terkenal Tapi kalau kita sudah dihadapkan dengan persamaan persepsi profesi diri ini Tidak mudah Butuh kesabaran Butuh proses Butuh pengorbanan Butuh pengorbanan Baik itu dari waktu, tenaga, pikiran Dalam era bebas seperti ini Kalau kita tidak benar-benar berkompetitif Itu sudah profesi Karena apa? Kita pengadil di dunia hobi Tidak akan pernah bisa membuat orang puas sepenuhnya Secara logika Kita hanya bisa memberikan sebuah opini publik Bahwa kita bisa memberikan sebuah kinerja ini Dengan tolok ukur yang bisa dipertanggungjawabkan Itu saja Ya kan nanti peserta Yang menilai bagaimana bobot kualitas Kita pada saat bekerja Bukan bobot kualitas Bagaimana kita bisa memberikan sebuah apresiasi Itu bukan Karena itu kemajiban kita Memberikan apresiasi Tapi bagaimana kita bisa memberikan Etos, kualitas Dan profesionalisme kerja ini Benar-benar ada standar mutunya Jadi kita tidak asal Mungkin hari ini bisa sedikit Saya bilang tidak banyak Sedikit banyak Ada memberikan sebuah gambaran yang berbeda Ya kan Karena ini proses dari awal itu sudah terbuka Sampai menjelang koncer Dan koncer pun Juri-juri tidak akan bisa meniru satu sama lain Mereka sudah punya kriteria sendiri Dan kriteria ini yang mereka dapatkan dengan apa ya Dengan proses Bukan dengan instan setahun, dua tahun Mereka berapa lama Benar-benar tanya sendiri masing-masing Ya kan Saya jenjangnya pun juga tidak asal Makanya dalam Apa ya Menciptakan kualitas SDM Yang mempunyai tingkat pemahaman yang hampir sama Ini memang benar-benar butuh waktu Iya kan Tidak-tidak instan Jadi saya terima kasih media juga yang sudah hadir hari ini Terima kasih atas publikasinya Terima kasih atas support, kritik dan sarannya Kami hanya EO kecil Dimana kami hanya selalu belajar untuk berbenah Dan memberikan sebuah bentuk konsep kinerja hobi Ini agar tetap indah Dan bertahan dengan nyaman dan aman Itu saja harapan kami Pak Ternun Terima kasih Pak Buka Terima kasih Terima kasih